Hai hai mams, kembali lagi di sesi Cucol, ya mams Hamil kembal Tentunya hamil kembal adalah sebuah kabar yang sangat membahagiakan Kenapa? Karena kita bisa sekaligus mendapatkan 2 buah hati yang lucu-lucu banget ya mams ya Jadi mami sendiri sudah memiliki pengalaman hamil sebanyak 3 kali Udah pengalaman ya mams ya Kehamilan yang pertama mami hamil baby girl Kehamilan kedua mami mendapatkan baby boy Yang artinya mami sudah memiliki pengalaman perbedaan hamil baby girl dan baby boy Dan kebetulan di kehamilan ketiga ini mami mendapatkan si kembal Dan ternyata kehamilan kembal itu beda banget dengan kehamilan pertama dan kedua mami Dan kebetulan mami sendiri hamil dengan cara bayi tabung Kehamilan pertama, kedua, begitu pula dengan kehamilan yang ketiga ini si kembal Nah jadi kembal itu kita bisa mendapatkan apabila ada faktor genetik ya Entah itu sisila keluarga ibu atau ayah atau istri suami memiliki genetik kembal Atau untuk kita yang tidak memiliki genetik kembal, kita bisa mendapatkan kembal, hamil kembal Dengan cara insem atau bayi tabung seperti yang mami lakukan yaitu bayi tabung Nah penasaran kan untuk tahu mendeteksi awal kehamilan kembal? Yuk kita ketahui ciri-ciri hamil kembal versi mami Yang pertama beta HCG super tinggi atau meningkat tajam Jadi HCG ini adalah human chorionic gonadotropin atau HCG Yang dimana hormon ini diproduksi oleh placenta selama kehamilan Jadi begini nih mams, mungkin bisa dilihat Ini adalah foto hasil pemeriksaan beta HCG mami di tiga kehamilan Di kehamilan pertama ini mami memeriksakan pemeriksaan darah beta HCG di hari keempat setelah embryo transfer Itu ya baby Louis Scarlett Waktu itu mami kenapa periksa di hari keempat? Karena pada saat itu di hari keempat mami sempat mengeluarkan darah gitu pendarahan ya mams ya That's why kenapa mami langsung disarankan buru-buru ke rumah sakit terdekat untuk cek beta HCG Dan hasilnya beta HCG mami di hari keempat setelah embryo transfer adalah 55,5 Yang artinya mami positif hamil Nah dan itu mami hamil Louis Scarlett Nah di kehamilan kedua bisa dilihat ini Ini adalah hasil pemeriksaan beta HCG itu di hari ke-11 setelah embryo transfer Yang hasilnya ini adalah 121,5 Yang artinya mami positif hamil dan mami hamil Louis Axel Di kehamilan ketiga sama mami melakukan pemeriksaan beta HCG Pemeriksaan darah di hari ke-11 setelah embryo transfer Dan hasilnya beta HCG mami adalah 1588 mams Jadi disini tuh mami udah sempat kayak agak curiga Aduh jangan-jangan ini hamil kembar Karena mami sempat masukin 2 embryo dengan grade excellent di kehamilan ketiga ini Dan mami curiga kok beta HCGnya beda banget gitu loh Meningkatnya berkali-kali lipat dibandingkan kehamilan pertama dan kehamilan kedua mami Jadi disana mams mami udah tau oh kayaknya mami hamil twins nih Walaupun sebenernya untuk mendeteksinya secara lebih akurat lagi harus melalui pemeriksaan USG Nah jadi untuk mams yang ingin mendeteksi awal kehamilan kembar yang paling cepat adalah beta HCG Beta HCG ini dilakukan dengan pemeriksaan darah ya mams ya Tidak bisa dilakukan dengan pemeriksaan tespek urin Jadi kalau mau cek langsung ke rumah sakit pemeriksaan darah beta HCG Kita bisa langsung tau kita hamil twins atau tidaknya Atau kita positif hamil atau tidaknya Walaupun sebenernya dengan pemeriksaan beta HCG yang hasilnya tuh meningkat tajam Itu sering dikaitkan dengan hamil anggul Cuma amit-amit ya mams ya Beta HCG yang meningkat itu adalah alam mendeteksi kita hamil kembar atau tidaknya loh mams Yang kedua mual yang sangat amat parah Oke mams jadi kenapa mami sampai lebay banget ya ngomong mual yang sangat amat parah Jadi mami sendiri kehamilan pertama baby girl kehamilan kedua baby boy Itu mami gak pernah mual Mami gak pernah deh ngerasa morning sickness muntah Selama hamil fine fine aja Tapi di kehamilan ketiga ini kehamilan kembar Astaga baru juga mulai test pack dan itu udah sama-sama di hari ketiga setelah embryo transfer Mami tuh udah mual, muntah, enak, dikit-dikit mual, dikit-dikit muntah, enak Bahkan sampai yang parahnya Mami tuh sampai kayak jijik banget sama seafood mams Apalagi ikan Cuma ngeliat ikan aja mami bisa muntah Cuma ngeliat ikan aja mami bisa mual gitu loh Purutnya gak enak, cium bau ikan aja gak bisa gitu mams Kayak pokoknya lebay banget mams Bener-bener parah banget deh Sampai benci sama makanan ikan ya mams ya Itu yang mami rasain pasti kehamilan ketiga kembar ini Jadi mami cari tau kok bisa ya Mami yang selama ini hamil fine fine aja Kok di kehamilan ketiga kembar ini kok sampai begininya gitu Ternyata setelah mami cek Ini dikarenakan ketika kita kehamilan kembar Beta HCG kita meningkat sangat tajam Dan inilah yang membuat efek mual yang sangat parah Kepada para mami-mami yang sedang hamil kembar Dan mami rasakan ini mual, muntah, enek, perut gak enak Gak suka ikan, ngeliat ikan, gak suka mual, bau ikan dan lain sebagainya Itu mami rasakan sampai trimester pertama Jadi tiga bulan pertama kehamilan pertama mami Di kehamilan kembar ini Full morning sickness Full mual, muntah, enek, parah, perutnya enak Dan gak suka sama ikan Tapi sekarang ini mami udah jalan trimester kedua Yaitu udah mau jalan empat bulan Itu udah mulai meredah Jadi morning sickness atau mual yang sangat parah ini Jangan khawatir mams Untuk kehamilan kembar akan meredah Dengan meningkatnya usia kehamilan mams Yang ketiga Sangat lelah Oke mams ya namanya hamil lelah itu wajar ya mams ya Cuma kalau berdasarkan dari pengalaman mami Kehamilan baby girl pertama Baby boy yang kedua Lelah Cuma lelahnya tuh masih bisa teratasi gitu Mami masih semangat Masih fine-fine aja Masih naik gunung bahkan ya mams ya Pas hamil 8 bulan Jadi di kehamilan yang ini Baby kembar Itu baru dari hari ketiga embryo transfer Itu mami test pack samar-samar Hampir keliatan positif Itu mami ngerasa lelah yang super luar biasa ya mams ya Jadi bener-bener menguji mental mami sendiri Yang mami rasain Itu Kayaknya tuh sesek nafas ya Terus jantungnya berdebar-debar Kayak kenceng banget gitu ya Ape bingung ini kenapa ya Terus kepalanya pusing Badannya capek Bawahnya pengen tiduran aja Terus sempet kayak malam-malam bangun Karena pengen buang air kecil Itu bangun sampe kayak mau jatuh mams Jadi bangun jalan Kepusing banget tuh kepala Kayak jatuh mau pingsan Sampai pegang lantai mams Bener-bener itu parah banget deh Pokoknya kelelahan di kehamilan kembar ini Bener-bener berbeda banget Dengan kehamilan pertama dan kedua mami Untuk satu baby ya mams Dibandingkan baby kembar Dan kelelahan ini Akan terus berangsur terus-terusan Itu selama dengan menambahnya usia kehamilan Dan itu mami buktikan Ini mami hampir kembar Ini belum 4 bulan Ini perut udah gede ya mams ya Jadi perut ini makin besar Dan menampung kedua baby tuh makin agak berat That's why kenapa Sekarang tuh kayak mami Kalau bisa di rumah tidur-tidur aja gitu Beda banget sama mami yang dulu Hamil pertama dan kedua Yang tiap hari jalan non-stop Sekarang saya nyerah Kok bisa sih sampe lelah kayak gitu Jadi setelah mami cari tau Ternyata tubuh kita itu Harus memberikan Energi yang lebih banyak Untuk memberikan asupan kepada dua baby Atau lebih dari satu baby Dan belum lagi perut kita yang harus menompang Dua baby di dalam Beda banget That's why kenapa Tubuh kita Lebih mudah lelah Nah buat mams Yang sekarang ini lagi hamil Tanda-tanda hamil Dan rasanya itu lelah Ngeminta ampun Bisa jadi baby twins lah mams Yang keempat Berat badan Naik drastis Jadi kalau ngomongin ini Mami kayak agak sedih-sedih gimana Gitu ya mams ya Jadi kehamilan pertama dan kedua Mami tuh total Itu sampe lahiran Mami naik 12 kilo ya mams ya Tapi Berbeda dengan kehamilan yang ketiga ini Kembal Jadi kalau kehamilan pertama Itu usia kehamilan 4-5 bulan Mami pake dress aja Masih muat semua ya mamsnya masih keliatan langsing Perut belum terlalu keliatan gimana ya kan Tapi di kehamilan kembar ini Di keawal kehamilan Itu mami baru 3 hari setelah embryo transfer Itu mami berat badan udah naik 1-2 kilo mams Kadang sempet 3 kilo Sempet kayak kaget Naiknya gede banget ya Ada apa ini Terus Ini sekarang Mami belum 4 bulan ya mams ya Tapi mungkin ini gak keliatan Karena mami sengaja pake baju yang Agak gede Tapi sebenernya nilai apa mams Ini perut gede banget mams Jadi perut mami tuh udah gede banget Dan mami udah naik sampai 6 kilo Padahal belum 4 bulan ya mams ya Dan di usia Ini 3 bulan Jalan 4 bulan ini Dress mami udah pada ngamot semua Jadi buat para mams Yang memiliki kenaikan badan yang drastis Selama kehamilan Dan memiliki pengalaman yang sama dengan mami Selama anda hamil baby kembar Yang kelima Mengalami sesak nafas dan detak jantung yang berdebar-debar Jadi seperti yang tadi mami udah jelaskan Di awal kehamilan baby kembar ini Aduh belum juga USG ya mams ya Ya mami rasain tuh mami sesak nafas parah Lalu mami detak jantung tuh berdebar-debar Kayak cepet banget gitu detak jantungnya Sehingga membuat tuh kayak kepalanya pusing Lelap Mau pingsan Pokoknya gak enak banget ya mams ya Setelah mami cari tau Ternyata Kehamilan kembar itu Itu membuat tuh ada Dua janin dan rahim kita Sehingga mendorong diafragma Sehingga membuat kita Lebih sering sesak nafas Dan untuk detak jantung yang berdebar-debar Itu ketika kita hamil kembar Darah harus memiliki Oksigen yang lebih banyak lagi Daripada biasanya That's why kenapa Detak jantung kita tuh berdebar-debar Dan sangat cepat Nah untuk kasur sesak nafas Dan detak jantung yang berdebar-debar ini Tenang aja Kita gak akan ngerasain sampai Lahiran Walaupun mami belum ngerasain ya mams Sampai trimester ketiga Tapi di trimester awal Itu 3 bulan pertama Kita akan merasakan hal seperti itu Nah selama berangsurnya Menambah usia kehamilan Kembar kita Itu udah mulai meredah Dan sekarang mami udah Hampir jarang ngerasain itu Kecuali Kalo mami tuh capek banget Kecuali kalo mami tuh Naik tangga cepet-cepet Yang ke-6 Kramperut Oke Kalo soal kramperut Pasti dialami oleh semua wanita hamil ya mams Ya apalagi di awal kehamilan Seperti mami sendiri Mami kehamilan pertama baby girl Dan kehamilan kedua baby boy Semua mami kramperut Cuma bedanya Kramperut yang mami rasakan di kehamilan Satu baby Itu kram Tapi gak sering gitu loh mams Jarang-jarang gitu Seminggu ngaling dua kali gitu Terus berangsur-angsur cepet hilang gitu Beda banget mams Nah sedangkan kalo kehamilan kembar Yang mami rasakan Setelah mami embryo transfer Hari kedua Itu mami kramperutnya luar biasa mams Jadi mami kram terus Dan kramnya itu frekuensinya terus menerus mams Jadi Satu jam sekali Aduh udah kram Udah ilang tuh Terus satu jam lagi Kram lagi Satu jam lagi Kram lagi gitu Jadi kramnya itu memang gak lama ya mams ya Paling kurang lebih 15 menit 15-20 menit Tapi masalahnya adalah Frekuensinya tuh sering banget mams Dan mami mengalami kramperut ini Itu di dua bulan pertama Usia kehamilan mami Itu mami inget banget Sampai mami saking kramperutnya tuh Gak bisa bobok mams Insomnia Jadi setelah mami cari tau Kok bisa ya kramperutnya sampe kayak gini Gitu beda banget sama kehamilan One baby gitu loh Dibandingkan hamil kembar Nah jadi kramperut ini terjadi Karena rahim kita Membesar lebih banyak Daripada biasanya gitu loh mams Yang biasanya kita rahimnya cuma untuk menampung one baby Sekarang hamil kembar Dia rahimnya mesti harus Dibab besar-dibab besar Untuk menampung bulu wajannya di dalam That's why kenapa kita akan mengalami kramperut yang cukup berlebihan Atau frekuensi yang lebih sering dibandingkan kehamilan satu baby Nah kalau kalian merasakan ini Selamat kalian hamil kembar Yang ketujuh sakit punggung Oke kalau sakit punggung Namanya ibu hamil wajar ya mams ya Tapi biasanya kalau di kehamilan yang one baby Yang mami rasakan di kehamilan pertama dan kedua mami Mami merasakan sakit punggung itu Di trimester akhir Pas mau deket-deket lahiran ya mams ya Berbeda halnya dengan kehamilan kembar Beda banget kan Jadi kehamilan kembar itu di awal kehamilan itu mami udah ngerasakan sakit punggung yang luar biasa Sampai mami mikir Ini gak salah udah sakit punggung Ini kalau kayak gini gimana bisa tahan ya sampai lahiran sakit punggung Nah setelah mami cari tahu sakit punggung mami ini Yang mami rasakan ketika mami hamil kembar Dikarenakan adanya cenaikan berat badan yang drastis Adanya pembesaran rahim dan kelebihan aktivitas hormonal Jadi kalau untuk para ibu-ibu yang sakit penggang dari awal trimester Gak usah sedih lah Happy juga kan kita bisa hamil twins Yang ke delapan Susah BAB Oke Mami ini termasuk wanita yang untuk soal BAB itu pencernaannya lancar banget Karena usus mami udah sempat dipotong ya Mams jadi tingas tengah Karena operasi usus besar waktu itu Nah jadi waktu mami hamil pertama baby girl Hamil kedua baby boy Itu mami gak pernah ada masalah pencernaan BABnya lancar Aduh tetep deh Oke banget ya mams ya Tapi Di kehamilan kembar ini Astaga Baru kali ini mami ngalamin susah BAB mams Kayak pengen BAB aja masih ngeden Terus itu susah banget keluarnya mams Dan sering banget ya mams Mami ngerasain tuh perutnya kembung sembelit gitu loh Gak bisa BAB Sempet mami gak bisa BAB sampai 3-4 hari Bayangin mams sampai mami tuh gak bisa tidur karena Perutnya sembelit Perutnya sembelit Perutnya kembung Pengen BAB gak bisa Pencernaannya gak lancar Nah setelah mami cari tau kok bisa ya kayak gini Ternyata kehamilan kembar itu mungkin Itu kan space di dalam penuh ya mams ya Dan itu membuat usus kita mungkin agak pelan gitu nurunnya Dan mami juga makan selera juga agak kurang banyak That's why kenapa jadi sembelit Jadi kembung Jadi susah BAB Jadi buat para mams-mams yang ngalamin susah BAB Yang biasanya BABnya lancar-lancar aja Tiap hari pasti BAB Tiba-tiba sembelit Tiba-tiba kembung Susah banget BAB Selamat Anda hamil kembar Yang kesembilan Insomnia Oke kalau ngomong insomnia ini Mami baru kemarin malam gak bisa bobo Jadi kalau misalnya hamil Biasanya ibu hamil pasti bawaannya pengen bobo terus ya mams ya Bobonya malah enak banget ya mams Dan itu mami rasain kok di kehamilan pertama dan kedua mami Beda halnya di kehamilan kembar mami di kehamilan ketiga Jadi mami di kehamilan ketiga ini sering banget insomnia Seminggu mungkin bisa dua sampai tiga kali tuh gak bisa bobo mams sampai pagi Matanya melek terus Jadi sering banget kenapa mami gak bisa bobo Itu sering karena kram-kram gitu loh rahim membesar Jadi kram Terus mami juga sering sakit perut karena sembelit Tuh yang tadi gak bisa BAB ya kan Semelit kembung gak enak Sakit punggung Capek yang berlebihan ya mams ya Itu jadi buat mami tuh kayak bolak-balik Bolak-balik gak bisa bobo sampai pagi Jadi kalau misalnya hamil kembar Ini mami cari tau Ternyata memang sering sekali ibu yang hamil kembar itu insomnia Karena ada beberapa hal yang pendukung tuh ya Karena kram perut, sembelit, kembung yang membuat kita jadi seinsomnia Setia tapi gak apa-apa deh hamil kembar kan happy Yang ke sepuluh pemeriksaan USG Dan ada dua detak jantung Jadi ini adalah Apa ciri-ciri yang terakhir untuk mendeteksi kita hamil kembar atau enggak Jadi setelah mami embryo transfer di hari ke-11 pemeriksaan darah Mami dijadwalkan untuk cek dokter lagi tuh di sekitar minggu ketiga ya mams ya Jadi setelah minggu ketiga setelah embryo transfer Nah setelah minggu ketiga itu Mami datang ke dokter Nando untuk memeriksakan USG Dan hasilnya Dokter Nando mengatakan Selamat anda hamil kembar Ada dua janin di dalam rahim Dan ada dua detak jantung Jadi untuk memastikan lebih akurat kita hamil kembar atau tidak USG juga harus kita lakukan untuk mendeteksi Adanya lebih dari satu kantong janin di rahim kita Adanya lebih dari satu detak jantung di rahim kita Nah mams ini adalah ciri-ciri hamil kembar versi mami Yang udah mami rasakan melalui pengalaman mami sendiri Semoga bermanfaat See you the next church on you mams Sub indo by broth3rmax